Halo sahabat hoki cacing salam kenal sehat selalu untuk kalian semua di video kali ini Saya akan memberi sedikit penjelasan tentang cacing laut jenis naga Cacing laut jenis naga ini biasanya dipakai oleh para pemancing untuk memancing Lihat bentuk cacing laut naga ini dan ini adalah salah satu media tinggal atau media kampungnya dari cacing naga Cacing naga ini memiliki banyak kaki ya Ini adalah lumpur laut ya dari pantai Adalah dari tempat tinggal habitat cacing laut naga Ini cacing laut naga yang masih kecil kawan-kawan Tapi tetap terlihat banyak kakinya ya Cacing laut naga ini tidak menggigit ya tidak berbahaya Lihat kakinya banyak sekali nih kawan-kawan Perbedaan cacing laut naga ini berbeda dengan cacing laut yang seperti kelabang ya Kalau ini cacing laut naga Bedanya ada di ujung mulutnya ya Di ujung mulutnya lebih oval dan seperti memiliki antena atau kumis ya Cacing laut naga ini tidak terlalu gesit Beda dengan cacing laut bako ya Cacing laut bako lebih gesit daripada cacing laut naga ini Lihat kaki-kakinya banyak sekali kawan-kawan Ukurannya bisa dua kali lebih besar dari ini Karena kan ini cacing laut naga yang masih kecil Dan biasa digunakan oleh para pemancing kawan-kawan Ini adalah cara mereka di dalam lumpur bergerak di habitatnya Cacing laut naga ini Sementara ini Belum ada peternaknya ya kawan-kawan Ini memang hasil alam dicari dari pinggir pantai ya Lihat ujung mulutnya Dia agak sedikit oval berbeda dengan cacing laut bako yang Di ujung mulutnya kumisnya seperti capit ya Kalau ini tidak seperti kumis dia Lebih mirip naga Dan cacing laut naga ini tidak terlalu agresif Tidak terlalu gesit Tidak terlalu gesit ya Ukurannya bisa panjangnya bisa tiga kalinya ini ya kawan-kawan Ukuran badannya pun bisa 4 atau 5 kali lebih besar dari yang saya videokan ini Tapi sementara ini saya videokannya yang kecil ya biar lebih Nah kalian semua tahu kecilnya seperti ini dan nanti yang besarnya juga ada Kaki-kakinya kawan-kawan perhatikan banyak sekali Seperti klabang ya Seperti klabang ya Ini adalah cacing laut naga Lihat ujung mulutnya Seperti punya kumis kawan-kawan Cacing laut naga Dia tidak terlalu gesit dan tidak berbahaya ya Tidak menggigit Ini digunakan para pemancing ya untuk memancing Bisa juga dicampur dengan acikan-racikan Untuk memancing Para mancing mania biasanya punya racikan tersendiri ya Berwarna merah kawan-kawan Tidak terlalu gesit Beda dengan cacing laut bako ya Dia lebih gesit kalau cacing laut bako Ini cacing laut naga Tapi yang masih kecil kawan-kawan Ini sedikit penjelasan dari saya Aoki Cacing Tentang cacing laut naga Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Terima kasih yang telah mendukung Channel Lauti Cacing Terima kasih Sub indo by broth3rmax